Halo semuanya, selamat datang di Digita S101. Pada video ini, aku dapat sebuah laptop bekas yang udah nggak digunakan lagi oleh salah seorang teman. Daripada nganggur, mendingan laptop ini di-upgrade dan diberikan sedikit sentuhan restorasi, agar laptop ini tetap dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti browsing dan word processing. Sekilas, ini adalah laptop ASUS dengan tipe X45U yang bervariasikan prosesor AMD E450, EPU HD6320, dan 2GB RAM DDR3. Laptop ini adalah laptop keluaran tahun 2012, sayangnya laptop ini datang dengan beberapa masalah. Saat terakhir kali digunakan, laptop ini tidak bisa booting ke dalam sistem operasi, dan juga memiliki harddisk yang sudah tidak berfungsi dengan normal, karena usia laptop yang sudah cukup tua, jadi aku akan ganti nantinya dengan SSD, yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan harddisk biasa. Kemudian, charger dari laptop ini pun sudah tidak dapat berfungsi lagi, sehingga harus diganti dengan yang baru. Selain itu, laptop ini memiliki beberapa goresan yang lumayan ketara di bagian palm rest dan bodi belakang layar. Selebihnya, karena sudah lama tidak digunakan, laptop ini menyimpan banyak debu dan kotoran pada bagian terlihat dan sela-sela kecil pada laptop ini. Setelah menggunakan charger baru, ternyata laptop ini masih tetap tidak bisa menyala. Curiga pada slot RAM yang mungkin sudah tidak terkoneksi dengan baik, karena pada saat dihidupkan terdengar komponen lain berfungsi, tetapi tidak muncul ke dalam booting BIOS. Setelah mencopot RAM dan mencoba membersihkan pin menggunakan penghapus dan memasangnya kembali, laptop menjadi dapat booting ke dalam sistem operasi dari laptop ini, yaitu Windows 7. Untuk keyboard, semua keys masih berfungsi dengan normal. Hanya saja terlihat satu keycap hilang dari rangkaian keyboard ini, sedangkan trackpadnya masih normal dan nyaman untuk digunakan. Pada layar juga terdapat beberapa white spot yang masih tergolong normal dan tidak terlalu mengganggu pekerjaan. Proses bersih-bersih dimulai dari bagian bawah keyboard yang menjadi akses untuk penggantian harddisk, RAM, dan wireless card. Untungnya, bagian ini tidak terlalu kotor. Hanya ada sedikit debu yang bisa dihilangkan dengan kuas kecil. Karena sudah buka bagian belakang laptop, sekalian saja aku langsung upgrade harddisknya menjadi SSD. Jika ingin memiliki slot harddisk tambahan, tinggal tambahin saja harddisk KD menggantikan DVD drive pada slot yang tersedia. Terima kasih telah menonton! Setelah proses memasangkan SSD, kita pindah ke bagian belakang layar untuk membersihkan kotoran dan stiker yang ada, agar laptop ini memiliki kesan original bawaan pabrikan. di sini aku menggunakan beberapa cairan seperti alkohol yang gunanya agar lem pada stiker dapat lebih mudah terangkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah penginstalan sistem operasi, ini adalah penginstalan sistem operasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lebih fresh dan modern dengan tampilan dari Windows 11. Setelah itu, aku melakukan instalasi aplikasi-aplikasi basic dan kostumisasi konfigurasi dari tampilan Windows 11 di laptop ini. Tapi sedihnya ternyata Windows 11 di laptop ini tidak berjalan dengan lancar. Mungkin karena RAM-nya yang kecil sekali, yaitu cuma 2GB saja, jadi akhirnya aku install lagi menggunakan Windows 7. Dan laptop ini akhirnya pun berjalan lancar menggunakan Windows 7. Dan inilah hasilnya. Sekarang laptop ini dapat berjalan dengan normal lagi. Jadi laptop ini sebenarnya masih tergolong sangat lancar untuk penggunaan harian seperti menggunakan aplikasi Office, web browsing, nonton YouTube, mendengarkan Spotify, dan mungkin juga sedikit hiburan dengan bermain game yang ringan. Walaupun tidak bisa menjalankan game-game berat, laptop ini masih mampu memainkan game-game seperti GTA San Andreas, The Sims, dan lain-lain. Berikut adalah gameplay game-game yang mampu dijalankan dengan lancar menggunakan laptop ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!